Intro Nawaqidul Wudhu Nawaqidul Wudhu Arba'atu Asya Yang membatalkan Wudhu Ada empat macam Yang pertama Al-awwalu al-khariju min ahadis sabilen Min kubulin awduburin rihun awwairu ilalmani Al-awwalu yang pertama Al-khariju yang keluar Min dari ahadis sabilen Salah satu dua jalan Min kubul yaitu lobang depan Awduburin Atau lobang belakang Rihun Berupa angin Awwairuhu Atau selain angin Illalmani kecuali Al-ani Al-thani Kedua Yang membatalkan Wudhu Yang kedua adalah Zawalul agli Zawalul agli Binaumin awwairihi Zawalul agli Hilangnya akal Binaumin dengan sebab tidur Aawwairihi Atau selain tidur Illa Kecuali Naumaka'idin Tidurnya orang yang duduk Muma'kinin mag'adatahu Minal ord Yang Tidak ada celah Tempat duduknya tersebut Dan dirinya Dari bumi Atau selain itu Yang ketiga Iltiko'u basyaratai Yang ketiga Bertemunya dua kulit Rojulin wamroatin Laki-laki dan perempuan Kabirah ini Yang kedua-duanya Sudah dewasa Ajinabiyen Yang Bukan mahrum Min ghairi ha'il Tanpa ada Penghalang Terus Arabi Yang keempat Yang keempat Masukubulil adami Membasuh Eh membasuh Menyentuh Kemaluan 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 depan Manusia Atau Atau Duburnya Lobang duburnya Bibat Denir roha Dengan Telapak Tangan Dengan Perut Telapak Tangan Aubutu Nil Asobe Atau Dengan Perut Jari-jari Nanti Kita jelasin Kita jabarin Satu-satu Jadi Membatalkan Wudu Engat-engat Hanya Ada Empat Banyak Orang Sekarang Ya terutama Mereka Enggak 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 Pernah Belajar Enggak Tau Membatalkan Wudu Itu Ada Berapa Asal Wudu Aje Kalau Ditanya Membatalkan Wudu Bingung Mikir Jadi Perlu Dihafalin Ini Yang Membatalkan Wudu Yaitu Ada Empat Yang Pertama Tadi Keluarnya Sesuatu Keluarnya Sesuatu Dari Lobang Depan Ataupun Lobang Belakang Angin Ataupun Selain Angin Kecuali Air Mani Itu Satu Nah Ini Kita Bahas Dulu Satu Satu Oke Yang Pertama Pertama Yang Membatalkan Wudu Itu Keluarnya Sesuatu Dari Salah Satu Dua Jalan Itu Maksud Salah Satu Dua Jalan Lobang Depan Ataupun Lobang Belakang Kubul Kemaluan Depan Baik Laki Ataupun Perempuan Audubur Kemaluan Lebang Belakang Dubur Pantat Yang Keluar Itu Kencing Atau Darah Atau Yang Lainnya Ataupun Angin Baik Angin Itu Keluar Lewat Kemaluan Depan Kok Bisa Mungkin Bisa Laluan Depan Auk Atau Selain Itu Selain Daripada Kencing Atau Air Kotor Air Darah Atau Angin Keluar Apa Misalkan Keluar Ulet Batal Apa Batal Keluar Nanah Misalkan Batal Batal Batu Kerikil Keluar Batu Misalnya Kencing Batu Kan Ada Tuh Gimana Batal 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 Yang Gak Batal Apa Air Mani Air Mani Gak Batal Lutuh Pokoknya Selain Air Mani Batal Yang Tidak Membatalkan Adalah Air Mani Selain Air Mani Batal Faham Ya Tidak 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 Tercampur Dengan Mani Yang Lain Maksudnya Seperti Suami Istri Suami Istri Ketika Mereka Berhubungan Badan Melaksanakan Ibadah Ilanjang Setelah Suami Tadi Memasukkan Air Sperma Ke Istri Terkadang Kadang-kadang Sperma Suami Tadi Masih Ada Di Vagina Perempuan Tersebut Terus Kemudian Gimana Misalkan Keluar Dari Vagina Tersebut Air Mani Tadi Maka Dilihat Kalau Dia Yakin Air Mani Tersebut Adalah Air Mani Suaminya Maka Itu Mem Batalkan Karena Bukan Air Maninya Sendiri Kecuali Air Maninya Dia Sendiri Tapi Kan Kita Kemana Sudah Belajar Apa Itu Air Mani Bagaimana Tanda Itu Air Mani Ada Kejelasannya Ada 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 Ciri Cirinya Tapi Kalau Air Mani Suami Ya Bukan Air Mani Orang Lain Wajib Dia Uduk Lagi Dia Batal Lagi Kencing Tiba Tiba Keluar Antam Atau Emas Gimana Batal Apa Batal Ya Kalau Ada Jadi Kayak Atau Keluar Dollar Misalkan Lagi B Anah Beol Keluar Dollar Batal Ata Keluar Apa Keluar Mobil Avanza Misalkan Batal Tetap Kecuali Air Money Inget Tuh Jadi Orang Kalau Keluar Air Money Gak Batal Uduk Misal Misal Bismillah Rhamadzim Ente Sangkin Tinggi Syahwat Sengkin Tinggi Syahwat Nye Nye Ngeliat Liat Kambing Syahwat Nye Keluar Air Money Misal Gak Batal Uduk Nye Gak Batal Tapi Wajib Man Mandi Mandi Wajib Harus Mandi Wajib Harus Tayyip Tayyip Yang kedua Itu yang pertama Engat Engat Jadi nanti Kalau ditanya Apa saja yang membatalkan Wudu Jangan nanti Ngawur Gimana Gantut Kencing Beol Misalkan Ditinggal Desebut Keluarnya Sesuatu Dari Lobang Depan Ataupun Lobang Belakang Apapun Itu Bentuknya Cair Padat Cair Padat Angin Misalkan Kecuali Air Air Money Tidak Membatalkan Itu Begitu Jawabannya Kalau yang dijawab Kencing Buang air Kotoran Besar Bentut Itu Sama Mencakup Nomor satu Semua Itu tadi Keluarnya Sesuatu Dari Lobang Depan Ataupun Lobang Belakang Atau Lobang Belakang Tayyip Sekarang Kalau misalkan Ada pertanyaan Beb Gimana Kalau misalkan Dia Dari lahir Tidak ada Lobang Cacat Misalkan Kalau Dike dokteran Mungkin Tau Ada dokter Juga Disini Ada dokter Nadia Teman Saya Beliau Ada disini Alhamdulillah Yang Kita Tahlilin Kemarin Beliau Hadir Sekarang Itu Orang Cacat Ada Ada Cacat Dia Gak Bisa Buang Selamat Selamat Semuanya Anak Kita Sehat Olah Fiat Ini Contoh Contoh Di dalam Vigi Itu Dibahas Gimana Kalau Orang Tadi Itu Cacat Dia Gak Bisa Pip Pup Atau Gak Bisa Buang Air Seni Gak Bisa Buang Air Kencing Maka Gimana Dikatakan Disini Kalau Misalkan Dia Tersumbat Tertutup Tertutup Tadi Dari Lahir Ini Kalau Menurut Imam Romli Tetap Batal Keluar Dari Mana Aja Misalkan Ada Lobang Tempat Lain Bukan Tempat Lobang Kemaluan Nah Itu Kalau Menurut Imam Romli Tetap Batal Tapi Kalau Menurut Ibn Hajar Enggak Kecuali Dia Enggak Cacat Dari Lahir Mungkin Sebab Ada Tabrakan Atau Yang Lain Sehingga Atau Sakit Sehingga Dia Tadi Enggak Keluar Membuang Air Seni Atau Membuang Pup Tadi Lewat Tempat Biasanya Dibikin Lobang Ada Orang Kalau Lagi Sakit Dibikin Lobang Buang Air Dia Di Perut Dibuang Kotor Di Perut Pipis Di Situ Buang Air Di Situ Nah Itu Dilihat Kalau Di Bawa Lambung Kalau Menurut Imam Kalau Dibawa Lambung Kalau Dibawa Lambung Jadi Kalau Misalkan Misalkan Tadi Itu KTBN Hajar Itu Batal Ya Kalau Menurut Imam Belum Beli Enggak Enggak Batal Terus Gimana Kalau Misalkan Dia Enggak Bisa Buang Air Kecil Atau Enggak Bisa Buang Air Besar Dengan Sebab Bukan Dari Lahir Mungkin Tabrakan Atau Dengan Sakit Yang Lain Maka Itu Tidak Membatalkan Kecuali Dia Keluar Ada Dari Lobang Yang Di Bawah Lambung Ya Dibikin Lobang Di Bawah Lambung Karena Di Bawah Lambung Tempat Nyimpen Makan Makan Ada Kotoran Disitu Itu Batal Kalau Di Atas Enggak Ini Dibahas Kayak Gini Cukup Nanti Kalau Ada Kitab Lebih Detail Lagi Lebih Detail Lagi Ini Cukup Pemaham Cukup Disini Dulu Nanti Kalau Intinya Kitab Itu Dibahas Lagi Gimana Kalau Ini Begini Gimana Kalau Misalkan Lobang Ada Di Kepala Misal Lefat Ini Tapi Ada Itu Dibahas Semuanya Gimana Kalau Misalkan Pipis Ada Di Mulut Kok Bisa Ada 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 Itulah Hebat Hebat Figi Mengikut Perkembangan Zaman Kadang Di Logika Kita Tidak Masuk Tapi Terjadi Contoh Zaman Dulu Nabi Bahas Salat Masalah Jama Tagdim Ataupun Jama Takhir Atau Kosor Dulu Belum Ada Pesawat Belum Ada Pesawat Tapi Terjadi Kan Zaman Kita Sekarang Mungkin Orang Nulu Kalau Dibahas Masa Iya Tapi Bisa Jadi Ada 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 Hal Kayak Gitu Ada Dan Figi Ngikutin Hukum Tadi Itu Gimana Situasi Keadaan Pada Waktu Itu Itu Hebat Ngikutin Bisa Mengatakan Ini Haram Boleh Sah Atau Tidak Lihat Situasi Kondisi Begitu Dan Tentunya Dengan Fatwa Ulama Bisa Kita Sendiri Hayab Itu Satu Engat Yang Membetarkan Udu Yang Kedua Yang Kedua Zawal Lulagli Bin Omin Au Guiri Zawal Lulagli Bin Omin Au Guiri Hilangnya Akal Dengan Sebab Tidur Atau Selain Tidur Atau Ilana Umah Kecuali Tidurnya Orang Yang Tempat Duduknya Dia Sama Dirinya Tidak Ada Celah Zawal Lulagli Dinamakan Akal Hilangnya Akal Akal Apa Dinamakan Akal Disini Dikatakan Lian Lian Nahu Yam Nau Sahib Min Nirtika Bil Fawahis Karena Dinamakan Akal Itu Itu Bisa Mencegah Orang Yang Punya Akal Tadi Yang Dikarunian Akal Itu Bisa Mencegah Daripada Perbuatan Yang Jelek Fawahis Perbuatan Yang Keji Makanya Orang Dikatakan Dalam Al-Quran Kalau Orang Yang Sholat Yang Menjaga Sholat Lima Waktu Itu Sungguh Dia Tersebut Insya Allah Sholat Tadi Yang Menjaga Dia Dari Perbuatan Yang Keji Perbuatan Yang Keji Ya Apa Banyak Ya Perbuatan Yang Tidak Allah Ridai Inna Sholat Tanha Nil Fahsya Ewal Ungkar Sesungguhnya Sholat Mencegah Daripada Al-Fahsya Fahsya Apa Keji Perbuatan Yang Keji Fawahis Itu Jama'nya Berarti Perbuatan Keji Lebih Daripada Tiga Lima Enam Dan Seterusnya Nah Orang Kalau Punya Akal Akal Tadi Akal Mencegah Dirinya Untuk Berbuat Yang Keji Berarti Kalau Dia Berbuat Yang Keji Akalnya Enggak Berfungsi Akalnya Enggak Enggak Ada Oke Orang Kalau Lagi Marah Enggak Ada Otak Ya Dari Sini Kalau Bahasa Harap Enggak Ada Otak Misalkan Kenapa Otaknya Tidak Dipergunakan Untuk Kebaikan Nah Hilangnya Akal Hilangnya Akal Ini Dengan Sebab Tidur Tidur Dikatakan Disini Istirha Wa Asa Bid Dimal Min Ajli Rutubah Mayas Adu Min Abkhir Al Mutas Aidan Na'idah Tidur Tidur Itu Yaitu Istirha Asa Bid Dimal Kita Punya Urat 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 Otak Ini Istirahat Renggang Karena Apa Karena Dengan Sebab Lembab Yang Naik Dari Dari Lambung Naik Ke atas Kelembapan Jadi Naik Kena Otak Maka Itu Yang Menyebabkan Kita Tidur Ini Di Dalam Sini Kalau Dalam Dokteran Bener Apa Lain Lagi Atau Enggak Wallah Alam Tidur Orang Bisa Hilang Akal Dengan Tidur Kok Bisa Coba Tanya Tidur Tanya Masalah Pek Soalnya Ya Bakalan Mereka Jawab Karena Akal Mereka Ikut Tidur Juga Istirahat Itu Otak Tuh Kalau Kita Lagi Tidur Urat Urat Otak Itu Renggang Fresh Jadi Ketika Kita Bangun Lagi Kuat Lagi Apalagi Sambil Mikir Apalagi Sambil Ngitung Apalagi Sambil Ngitung Tagihan Ya Pusing Ujung Ujung Keluar Uban Lagi Kena Masalah Kenceng Otak Lagi Mikir Kenceng Tapi Pas Lagi Tidur Renggang Hilang Akal Kita Gak Bisa Mikir Maka Dengan Sebab Tidur Tidur Batalah Udu Batalah Udu Atau Hilang Akal Tadi Aw Gairi Hilang Akal Tidur Atau Selain Tidur Selain Tidur Apa Dikatakan Disini Adalah Gila Gila Itu Adalah Maradun Yuzi Lushu Minal Galbi Ma Bagail Gua Wal Haraka Sakit Yang Menghilangkan Perasaan Dari Hati Tapi Disertain Ada Kekuatan Dan Untuk Bergerak Masih Bisa Orang Gila Tapi Gak Ada Perasaan Tapi Dia masih Kuat Masih Hebat Masih Ada Tenaga Itu Orang Gila Sakit Gila Nah Gila Ini Orang Kalau Kena Gila Hilang Akalnya Maka Gimana Batal Udu Dia Emang Ada Orang Gila Bisa Udu Ada Ada Orang Gila Itu Gila Selama 24 Jam Doang Tapi Dia Jam Jam Tertentu Gila Mungkin Kehabisan Obat Ada Gila Siang Malam Dia Baik Ada 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 Malam Doang Siang Baik Itu Gila Beneran Tapi Jangan Gila Jangan Kayak Jaman Sekarang Gila Jaman Sekarang Gila Pas Ngitung Duit Pinter Pas Dikasih Duit Sedikit Kecil Protes Dia Itu Bukan Gila Stress Ini Gila Beneran Ketika Dia Gila Hilang Dia Tidak Sadar Dia Bukan Tidak Ngerasa Tidak Ada Perasaan Nata Sama Anak Atau Sama Orang Tuanya Orang Dekat Dia Kuat Tidak 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 Batal Uduk Tidak Ada Orang Gila Itu Kehabisan Obat Dia Habis Obat Tidak Makan Obat Dia Jadi Gila Gimana Batal Uduk Dia Makan Obat Dia Sembuh Waras Lagi Tidak Uduk Lagi Tinggal Aue Mak Atau Dia Pingsan Pingsan Hilang Akal Maka Gimana Kalau Orang Pingsan Batal Uduk So Ausorok Sorok Itu Ayan 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 Tidak Ayan Ayan Itu Yang Kejang Kejang Jatuh Dirinya Ke Tanah Keduk 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 Mudah Mudah Sehat Semuanya Ayan Itu Ayan Orang Tidak Sadar Juga Ada Penyakit Ayan Namanya Itu Orang Penyakit Ayan Tidak Boleh Dekat Air Maksudnya Tidak Boleh Dekat Kolam Karena Kalau Ada Ayan Di kolam Tidak Berenang Nantinya Ngelem Orang Kalau Kena Ayan Maka Batal Uduk A Yang Terakhir Selain Daripada Pingsan Selain Daripada Tidur Selain Daripada Apa Tadi Gila Selain Daripada Penyakit Ayan Apalagi Yang Batalkan Uduk Yaitu Hilangnya Akal Dengan Sebab Mabok Baik Mabok Dipaksa Ataupun Enggak Mabok Mabok Dengan Apa Bukan Mabok Eh Kepencet Bilangin Nama Nadia Nadia Kepencet Suruh Masuk Lagi Ya Mabok Dengan Minuman Mabok Dengan Obat Obatan Atau Mabok Dengan Penciuman Yang Pasti Bukan Mabok Bukan Mabok Di jalan Ada orang Mabok Di jalan Naik Angkot Nggak Kuat Atau Naik Mobil Nggak Kuat Mabok Wak 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 Bukan Begitu Mabok Disini Yaitu Yang Merusak Akal Disertain Melanturnya Di dalam Ngomong Orang Mabok Orang Kalau Mabok Lantur Ngomongnya Nggak Nggak Bisa Terarah Ketika Dia Mabok Tadi Hilang Akalnya Tadi Batal Kecuali Nah Ini ada Tambahan Kecuali Tidurnya Orang Yang Duduk Nah Ini penting Kecuali Tidurnya Orang Yang Duduk Tadi Dikatakan Nomor Dua Yang Membatalkan Wudu Adalah Hilangnya Akal Dengan Sebab Tidur Atau Selain Daripada Tidur Tadi Gila Bingsan Ayan Dan Mabok Kecuali Tidurnya Orang Yang Duduk Orang Yang Duduk Yang Tidak Ada Celah Dari Bumi Ada Tempat Duduk Antara Dirinya Dengan Tempat Duduk Jadi Ente Duduk Ente Pantat Tadi Itu Maaf Kita Bukan Jorok Tapi Ini Figi Pantat Tadi Itu Tidak Tidak Celah Dengan Tempat Duduk Ini Ada Tempat Duduk Sama Pantat Ente Tidak Ada Celah Memang Benar Benar Duduk Ente Ngadep Kedepan Ente Begini Ente 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 Begini Pantat Ente Tetap Nempel Ente Begini Juga Pantat Ente Nempel Ente Kesamping Juga Sampingnya Dikit Tidak Samping Nungging Dan Kekiri Juga Pantat Ente Nempel Tempat Duduk Nya Maka Gimana Orangnya Tidur Seperti Itu Tidak Membatalkan Duduk Jadi Walaupun Ente Lihat Kamera Walaupun Ente Misalkan Tidurnya Begini Kelas Atau Dimana Bagi Rapat Misal Atau Di Sekolahan Itu Begini Tidurnya Duduk Entenya Maka Gimana Pas Dibangun Lagi Begini Itu Tidak Batal Atau Lagi Duduk Pang Sila Duduk KNT Duduk Lagi Duduk Biasa Di Majlis Lagi Jumatan Biasa Laki Lagi Jumatan Dengerin Khotbah Udah Laper Panas Banyak Utang Tidur Bukan Dengerin Khotbah Dilihat Duduknya Gimana Kalau Pantatnya Dia duduk Tadi Itu Nungging Sampai Ngangkat Sampai Ngangkat Maka Gimana Gak Bisa Batal Pantatnya Gak Ngangkat Gak Ngangkat Dari Tempat Duduk Tetap Dinempel Pantatnya Tadi Dia Gak Kedepan Nungging Gak Sampai Ngangkat Pantatnya Misalkan Ini Pantat Ini Pantat Ini Pantatnya Gak Ngangkat Kayak Gini Kenapa Kalau Seandai Ngangkat Memungkinkan Dia Nantikan Kentut Tanpa Diasadar Kenapa Orang Kalau Tidur Akalnya Gak Ada Gak Pernah Kok Kita Kita Pernah Nyaksikan Kok Mungkin Mungkin Teman Kita Ada Keluarga Lagi Tidur 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 Tidak 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 Mimpi Dikejar Singa Dikejar Macan Sampai Dikejar Kentut Atau Kentut Anjau Tidak Bungi Baunya Allah Bahad Sampai Tidak Tidak Misal Kita Kadang Tidak 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 Lantatnya tadi nempel ke tempat duduk tadi, maka tidak batal. Tapi kalau misalnya bangun-bangun, tidur ini begini awalnya. Bangun-bangun sudah di sofa atau diranjang sambil megang guling. Ya, batal kayak gitu. Paham ya? Gitu, bah? Batal. Nah, ini perlu dicatat. Ini bagi orang yang normal. Tidak berlaku bagi orang yang kurus kering dan yang terlalu gemuk. Karena apa? Karena orang yang terlalu gemuk, itu dia mau posisinya, hampir badannya nempel pun juga, pantatnya tetap nempel. Paham ya? Atau dia berbaring atau apa, misalkan. Kalau di ke depan, pantatnya tetapnya gak ada, dia gemuk, lemak semua. Kalau orang kurus, ke depan dikit, udah nungging. Tulang semuanya, ya, ke kanan, begitu juga. Itu gak berlaku bagi orang kurus dan orang yang remuk. Kenapa? Pasti ada celah. Ada celahnya yang memungkinkan dia mengeluarkan angin. Beb, kalau gak ngeluarin angin, ngeluarin saudaranya yang ada yang kuning-kuning gimana? Ya, apalagi yang kuning-kuning. Ada angin aja batal. Faham ya? Nah, disini ada tambahan. Bagaimana dengan para ambia, para nabi-nabi? Kan ada tuh nabi, Rasulullah, tidur, pas tidur, bangun, langsung sholat. Nah, dia jangan disamain kita sama nabi. Itu khususnya buat nabi. Nabi Muhammad itu, jangan disamain kayak kita. Kalau kita tidur semua. Udah zahir batin kita tidur. Nabi itu, merem doang hati gak tidur. Zikir. Rahmat sama tubuhnya. Kalau nabi gak tidur, itu tubuh gak kuat. Faham gak? Rahmat sama tuh? Tubuh. Para ambia gak tidur. Mustahil itu bagi mereka. Tidur. Merem itu hal insaniya. Hal manusiaan. Mereka tetap zikir. Zikir pada Allah. Gak pernah tidur. Jadi mereka, ketika bangun, langsung sholat. Mereka dalam keadaan terjaga. beda sama orang kita sini nih. Bada itu, aset beda. Tidur ya hilang semuanya. Zahir sama batin gak hilang semuanya ya. Kayaknya batal. Kita manusia biasa, kalau udah tidur, batal. Maka pembahasannya lagi tadi tuh. Kembali masalah tidur yang duduk tadi. Tidur yang duduk tadi, misalkan lagi di mana lagi? Di pesawat atau di mobil. Nanti lihat. Nanti, ngangkat pantat apa enggak? Kalau nanti ngangkat. Ya kalau ragu, duduk lagi. Batalin dulu, kentutin kek. Atau melakukan hal yang batal, yang duduk. Dia duduk lagi. Tapi kalau misalnya nanti yakin, nanti gak ngangkat pantat, makanya gak perlu. Gak perlu duduk. Paham ya? Itu khusus tidur yang duduk bagi orang yang normal. Beb, tidurnya jongkok. Batal apa enggak? Batal enggak? Eh, jawab. Jongkok, batal apa enggak? Hah? Batal ya? Baik. Kalau tidurnya di spring bed, di King Coil, yang harganya 5 miliar, batal apa enggak? Ya dilihat. Main batal aja. Kalau tidurnya duduk, agak batal. Apa enggak? Duduk ya. Beb, kalau rebahan gimana ya? Kalau misalkan terlentang. Kan, itu kan nyentuh juga. Pantat. Eh, beda. Kalau rebahan, memungkinkan ente ngangkat kaki. Gak bisa. Tetep bah. Batal. Faham ya? Duduk. Kalau duduk enggak, enggak apa-apa ya? Duduk yang sekiranya pantat, nempel sama tempat duduk. Dan ente bangun, masih dalam keadaan posisi seperti itu. Faham ya? Tayyip. Kalau misalkan kita lagi duduk, tidur, tiba-tiba ada yang ngabarin. Eh, ente tadi, batal, tentut, luar angin. Dilihat dulu orangnya. Kalau orang tersebut, maksum, orangnya, maksum yang jaga diri, bukan ahli maksiat, kemudian dia adil, amanah, ya, maka batal. Menurut Ibn Hajar. Tapi, berdua dengan Emang Romli. Kalau Emang Romli, cukup dia tadi itu, ah, adil. Cukup dia doang adil, gak apa-apa. Maka gimana? Kalau inti ragu juga, yaudah. Apalagi dia tukang bohong. Tukang bohong, soal kan, gak pernah sholat. Gak pernah ini, ngapain lu tadi tidur kentut lu, masuk gak wuduk lagi. Ya, gak apa-apa. Tapi kalau ini orang Masya Allah, ya, kita harus percaya kita wuduk lagi. Tapi kalau inti ragu, inti batalin, inti wuduk lagi, Ahsan. Sampai segininya dibahas, sedetail ini, sampai dibahas, masalah begini. Sekarang, nomor tiga. Nomor tiga yang membatalkan wuduk. Apa? Nanti mau nanya nanti ya. Habib buka di bagian terakhir ya. Kita sebelum tutup, kita buka pertanyaan. Tiga. Yang membatalkan wuduk. Yang ketiga, yaitu, bertemu atau bersentuhan. Dua kulit, laki-laki dan perempuan yang dewasa. Iltiqau basyaratai. Ini kulit laki, ini kulit perempuan. Lihat ke depan. Lihat ke kamera. Ini laki, ini perempuan ketemu. Deng, kulit. Tanpa ada penghalang, kulit sama kulit ketemu. Ya. Kemudian, kabiren. Mereka ini yang dewasa. Dikatakan kabiren di sini yang dewasa adalah mereka yang sudah mencapai batas syahwat. Yaitu, batas disyahwatin. Kalau laki, itu tandanya, berdirinya, si laki tadi bisa berdiri, otongnya. Kalau perempuan, melul galop, dadanya condong. Atau putingnya bisa naik. Yang belum nikah, bingung. Kalau yang udah nikah, udah tahu ya. Iya. Otong, apaan tuh otong? Yang udah nikah, udah tahu. Yang belum nikah, nggak tahu. Makanya nikah, loh. Jadi, kalau laki, tanda syahwat tadi, yaitu, otongnya naik. Kalau perempuan, dadanya, condong ke depan. Maksudnya, payudaranya. Dewasa. Jadi, ketika laki tadi, ketika melihat perempuan, dia udah syahwat, dan perempuan juga ngelihat itu, makanya mereka orang dewasa. Ketika mereka ketemu, dua kulit tadi, batal. Siapa lagi? Udah dewasa, kemudian, Ajinabian. Mereka yang bukan mahrum. Yang orang lain, tidak ada hubungan mahrum. Apa arti mahrum? Mahram itu adalah, yang haram di, dinikahi. Jadi, dimaksud Ajinabian di sini, mereka yang bukan mahrum. Mahrum, tidak ada hubungan mahrum, dari nasab, ataupun rodo, ataupun musuh. Mahrum ini, yang haram dinikahi. Bukan muhrim. Tapi, mahrum. Kalau muhrim, orang yang berpakaian, ihram. Tapi, kalau yang tidak ada, misalkan, orang yang tidak mau usah, maaf, itu bukan mahrum. Misalkan, mahrum itu yang tidak boleh dinikahi, yang haram dinikahi. Nah, mahrum ini ada tiga. ada dari segi nasab, ada dari segi, sepersusuan, ada dari segi, perkawinan. Ingat-ingat? Jadi, kalau dikitab Ajinabian, dikatakan Ajinabian, itu, yaitu, yang tidak ada hubungan mahrum. Ingat-ingat tuh? Ajinabian, kalimat Ajinabian di sini, yaitu, orang lain, yaitu, orang yang tidak ada hubungan mahrum. min-goyriha'il, tanpa, ada penghalang. Min-goyriha'il, tanpa, ada penghalang. Jadi, ketemunya dua kulit laki-laki, perempuan yang dewasa, yang bukan mahrum, ketemu kulit tadi itu, tidak ada penghalang. Kalau misalkan, ini, tangannya perempuan, ini, laki-laki, yang dipegang, tangannya, nih, yang dipegang ininya, batal nggak? Nih, misalkan ketemu, batal apa nggak? Ya, enggak lah, kok batal? Ini nih, kan ada hail. Ketutup sama, bah, baju. Kalau kulit, sama kulit, bah, faham nggak? Tayyip. Nah, yang konsen, yang konsen. Tayyip. Tayyip. itu siapa? Suara siapa? Matiin tuh. It's me. Siapa nih? It's me nih. Hah? Coba, coba, dimatiin suaranya. Tayyip. Dan dikatakan disini, yang termasuk kulit juga adalah, lehmul asnan, walisan, gusi, dan lidah. Termasuk kulit, dikatakan kulit juga, maksudnya, kalau kita megang lidah, atau megang gusi orang, batal. Bukan kalau misalkan rambut, nggak. Sin, gigi, kita megang gigi, nggak batal. Atau, kukunya, nggak batal. Kalau lidah, termasuk, dan gusi. Tapi kalau gigi, nggak apa-apa. Atau, kuku. Atau, ram, rambut. Bakmala, dikatakan disini, oleh Imam Ibn Hajar, kalau menurut Ibn Hajar, bola mata ini, kalau dipegang, termasuk batalin juga. Bola mata nih, bola matanya. Kan mata ada bola ini, yang putih sama hitam nih. Dipegang, batal. Termasuk juga, yang membatalkan, menurut Ibn Ibn Hajar, tulang yang keluar. Tulang yang keluar dari, misalkan jatuh, dikeluar tulangnya, dipegang, batal. Berbeda sama Imam, Imam Romli. Imam Romli, nggak batal. Bola mata, sama tulang yang keluar tadi, nggak batal. So, yip. Nih, latihan ke depan. Ketemunya, dua kulit. Matiin, matiin, tuh mood aja, siapa tuh suara, keluar lagi. It's me, siapa tuh? It's me, coba di-telepon, it's me, siapa tuh? Telepon, telepon, teleponin. Di-telepon tuh, it's me. Suaranya matiin. Eh. Tau yip. Ketemu dua kulit laki-laki dan perempuan. Ya. Ketemu, langsung bersentuhan. Yang ketemu tuh, nggak harus kulit doang. Misalkan ini laki, dia, dia misalkan, misalkan laki-laki perempuan. Ketemu, teng, atau memegang. Ya, misalnya kulit sama kulit, batal. Nggak ada cerita. Tanpa penghalang tuh. Kecuali kayak tadi nih, misalkan megangnya, megangnya, bajunya, nggak apa-apa. Nggak batal. Tihail. Atau, misalkan lagi, ente salamannya, pakai sarung tangan. Misalkan sarung tangan. Nggak batal. Baik sengaja, ataupun tidak sengaja. Dengan syahwat, ataupun tanpa syahwat. Ketemu, batal. Paham ya? Yang dewasa, kalau anak kecil gimana? Nggak batal. Kalau anak kecil, megang anak kecil. Nggak batal. Kemudian, Al-Ajin Nabi, yang bukan mahrum. Tadi bukan mahrum tuh, mahrum maksudnya, yang haram dinikahi. Nah, mahrum tadi disebutkan ada tiga. Ada dari segi nasab, ada dari segi sepersusu, ada dari segi perkawinan. Dari segi nasab. Kalau ente yang laki, dari segi nasab, Astagfirullahaladzim, itu matiin. Siapa? Voice-nya. Tolong, tolong, di-mute dulu. Di-mute, di-mute, di-mute. Pak D itu di-mute, di-mute. Tentang, di-mute. di-mute. Tentang, Tentang, di-mute. Tentang, Tentang, di-mute. Tentang, Seginah mahrum Mahram yang haram dinikahi ada tiga tadi Ada dari segi nasab, dari persusuan Sama perkawinan Ingat-ingat nih Dari segi nasab Ente yang laki, siapa itu mahrum? Sangat laki Berarti yang pertama adalah Sudah dibahas loh Di kitab bab nikah sudah kita bahas Kita bahas lagi Mereka adalah ibu Ibu kita Yang laki nih Kita Kalau sama ibu, boleh gak nikah? Gak boleh Gak boleh dong Haram, makanya disebut mahrum Kemudian siapa lagi? Kalau misalkan yang laki nih Mahram, selain daripada ibu Albin, anak kita Kita nikah sama anak kita, gak boleh Albin, anak-anak Anak perempuan kita itu adalah Mahram Berarti kalau perempuan Ya bukan sama ibu Berarti sama bapak Anak lakinya Kalau itu perempuan Terus siapa lagi? Mahram Yaitu al-Ukh Saudara Perempuan kita Baik sekandung Ataupun sebapak Ataupun seibu Saib ya Kemudian siapa lagi? Mahram itu Mahram itu adalah Pada itu Al-Afu Anak keluarin dulu ya Lihat di Instagramnya Suruh lewat Instagram Pada itu bilang Lewat Instagram Lihat Anak keluarin dulu Ganggu soalnya Kemudian siapa lagi? Paman Al-Amma Pa Paman Atau itu bagi perempuan Kalau kita yang laki berarti Bibik dari ayah Nah hebatnya bahasa Arab itu Saudara ayah kita Yang perempuan itu disebut Amma Atau ameh Ameh kita itu mahrum Saudara dari ayah kita Yang perempuan Berarti kalau yang perempuan Saudara Laki Daripada Ayah Atau disebut Ami Am Kalau ada ayah kita punya Saudara laki Kita sebut Am Itu mahrum Gak boleh kita nikah Dan termasuk mahrum Lagi siapa? Khal Khala Khala Yaitu bibit Atau Om Atau Wa Bibi Atau Om Atau Wa Itu apriyadi Coba tanya keluar Kenapa itu apriyadi Nanti Jangan keluar masuk Kalau keluar Keluar beneran Termasuk mahrum lagi siapa? Bibi Kalau misalkan laki Berarti bibi Saudara Dari ibu Disebut Kalau bahasa Arabnya Kholah Halati Aslinya Kholah Itu mahrum Kita gak boleh nikah Sama mereka Kalau Inti perempuan Berarti Saudara laki Dari saudara Ibu Kholah Kalau bahasa Arabnya Khol Kholi Itu saudara ibu Dari saudara ibu Yang laki Sebut Khol Kalau bahasa sini Apa sebutnya? Om Pak D Wa Itu mahrum Kemudian siapa lagi? Bintul Ah Keponakan Dari saudara laki Keponakan Dari saudara Laki Atau Keponakan Dari saudara Perempuan Nah itu ada tujuh tuh Ya Anda sebutin ya Anda sebutin Misalkan ini Ujang Ujang ini siapa aja Si mahrumnya Ujang ini Berarti Ibunya Anaknya Dua udah nih Ibunya Anak perempuannya Kemudian saudara Perempuannya Kemudian Paman Eh Bibik Dari saudara Ayahnya Kemudian bibik Dari saudara ibunya Kemudian Keponakan Dari saudara laki Atau Keponakan Dari saudara Perempuan Ada tujuh tuh Engat-engat Itu mahrum Ente kalau nyentuh mereka Si Ujang tadi Kalau nyentuh mereka Walaupun tanpa hail Tidak membatalkan Wudu Ente salaman sama ibu ente Gak apa-apa Jangan nanti Ente belajar dari Al-Musinin Gak mau salaman sama ibu ente Kenapa batal wudu Gue keplak lo Ibu gak batal Kenapa Ibu bukan ajena Ibu mahrum Kita gak boleh Menikah sama ibu kita Ini ingat-ingat nih Kadang-kadang Nanti Bilang sampein Pak Detu Berapa kali Ditegor Masih aja gitu loh Apalagi tadi Kemudian Mahram dari segi nasab Tadi itu tujuh Berarti kalau misalkan Kita kembaliin si Neng Tadi kan Ujang Berarti kalau Neng Ada tujuh juga Berarti apa Bapaknya Anak lakinya Kemudian Saudara Saudara Lakinya Dia punya saudara laki Mahram Saudara itu Baik saudara kandung Saudara sebapak Atau saudara seibu Kemudian siapa lagi Pamannya dia Dari saudara ayahnya Paman dari saudara ibunya Kemudian Keponakan dari saudara laki Atau keponakan dari saudara Perempuan Paham ya Berarti selain itu Apa Bapak Haji Nabi Sepupu Haji Nabi Misana Haji Nabi Kakek gimana Kakek enggak Kakek mah Mahram Paham ya Nah kalau dari Sepersusuan gimana Sama aja Sepersusuan Sama aja Urutannya sama aja Kayak tadi Cuman Tinggal ente Jadi anak Sepersusuan Atau enggak Misalkan Ujang Waktu kecil Sebelum 2 tahun itu Dia pernah nyusu Sama anaknya Asep Misalkan Anak sama ibunya Asep Maka Ujang Sama saudaranya Asep ini Adalah saudara Seper Sepersusu Sama ibunya Asep adalah Ibu seper Ibu supersusuan Urutannya sama Kayak nasab tadi Ibu Anak Saudara Perempuan Paman Kalau ibu supersusuan Jadi ada saudara laki Atau saudara perempuan Maka jadi mahrumnya juga Jadi bibiknya Sama itu Urutannya Kemudian Yang ketiga adalah Musoh Musohara Mahram yang disebabkan dengan Perkawinan Atau nikah Siapa aja mereka Mereka adalah Mertua Umuzawjah Mertua Dari yang perempuan Ataupun mertua Dari yang lah Laki Kemudian siapa lagi Bintuzawjah Anak istri Istri kalau punya anak Atau Laki punya anak Maka ketika kita Menikahin Misalkan Seorang istri Perempuan yang punya anak Gimana Anak tadi Menjadi mahrum Kita gak boleh nikah Lama anaknya lagi Atau Duda Punya anak Misalkan Nikah Anak tadi menjadi mahrum Dan begitu juga Mertu Mertua Mertua jadi Mahrum Mertua Mertua laki Ataupun Mertua perempuan Dan anak Anak-anak Si penganten Mertua perempuan Mertua perempuan Mertua perempuan Maka kalau kita Lagi pakai Madhab Mami Syafi'i Nyentuh Kulit Itu pasti Di Mekah Karena ribuan orang Bahkan jutaan orang Ketika Nanti lagi tahu Tiga kali Nanti bersentuhan Kulit tadi Maka gimana Batal Batal Lepot Nanti harus wuduk lagi Nanti kan jauh tempat wuduk Maka kita diperbolehkan Taklit Ngikutin Imam Madhab Imam Malik Yang mana Imam Malik Berperdapat Kalau bersentuhan Kulit laki-laki Dan perempuan Tanpa ada syahwat Asal tanpa ada Syahwat Maka tidak batal Tapi kalau ada syahwat Tetap batal Tapi perlu dicatat juga Enggak mentang-mentang Malik Seperti itu Kita asal ngikut aja Enggak Ini boleh Taklit itu Ngikutin matahat lain Dalam keadaan daru Dalam keadaan darurat Dan alatah Fatwa ulama kita Dan Itu juga harus kita Pakai wuduknya Imam Malik Karena dalam Imam Malik Wuduk itu Ketika membasu kepala Itu wajib semuanya Kalau kita kan kemarin Enggak Bahas wuduk itu Cukup sedikit aja Mas Hussein Menaruh Membasu sedikit Daripada kepala Tapi kalau Imam Malik Semuanya dari ujung Sampai ke belakang Sampai ke belakang Tengkok Tengkok Ini Ini nanti Pakai wuduk Imam Syafi'i Taklit Ini Memalik Kacau balau Itu Banyak kan sekarang nih Akhirnya gara-gara Enggak belajar Enggak belajar Sian Yang terakhir Yang membatalkan wuduk Yang terakhir adalah Menyentuh Kemaluan Depan Atau Dubur Dengan apa Menyentuhnya Dengan Telapak Tangan Nih Telapak tangan Yang dikatakan Yang bat Jadi Lihat kamera Telapak tangan Yang dikategorikan Bisa membatalkan wuduk Nih Ini Tempel Tangan ini Telapak tangan ini Tempel Yang nempel ini Yang nempel ini Kalau misalkan Memegang kemaluan depan Ataupun Megang dubur Maka ini Batal Berarti Yang gak nempel Apa Ini gak nempel kan Sisi-sisi Sisi jari gak nempel Dan ujung-ujung jari Juga tidak nempel Maka gimana Kalau misalkan Ini Misalkan Ini kemaluan laki Dia megangnya Begini Batal apa gak Enggak Kenapa Ketika kita Begini Ini gak nempel Ketika dia Megang begini Gak batal Atau megangnya Begini Gak batal Tapi Tapi kalau begini Batal Batal Paham ya Karena ini nempel Kelapak tangan Ditempel Beb Kalau jempol Gimana Patokannya Jempol Enggak Lenti giniin aja Ini emak Sisi pinggirannya Tidak Nempel Yang nempel Cuman yang ini doang Ini Gak nempel Kalau megang ini Misalnya ini barang laki Lagi Misalnya Gak usah pakai malu Ini barang laki Misalkan Dia megangnya Diginin Batal apa enggak Enggak Karena bukan pakai Butunel asobek Bukan pakai perut Jari-jari Paham ya Perut Telapak tangan Atau jari jemari Jadi yang nempel Dari telapak tangan ini Jari jemari Yang nempel Ini megang kemaluan Ini kalau laki Berarti kalau laki itu Patokannya Batangnya Kalau laki itu Batang Batangnya Bijinya gimana Biji dua itu loh Gimana Apa bahasa sini Itu deh Itu gak batal Tapi kalau batangnya Batal Dari helm Sampai bawahnya Tapi kalau misalnya Biji gak batal Kalau perempuan Vagina Bibirnya Bibirnya tadi Ya Paham ya Bibir yang Menyentuh Bibir yang Menyentuh Bukan yang pinggiran sini Tapi yang menyentuh Yang menyentuh Yang udah nikah Tau lah Yang belum nikah Yang gak tau Ngayal ya Rehan awas Lu ngayal lu Siram pakai kopi Kasih tau abak lu Gue nikah Baik ya Nah kalau dubur gimana Pantat Dubur tadi Dubur tadi Itu Sama Menyentuhnya Ini dubur Itu sentuh Misalkan ini dubur Itu nyentuhnya pas ini Pakai telapak tangan nih Berarti Pakai ini Misalnya pakai Apa Jari jemari Yang nempel tadi Batal Batal Dimegang Tapi kalau misalnya Dimegangnya dengan begini Dengan ini Gak batal Salam ya Kalau misalkan Habib pakai Sarung tangan Pakai Pakai sarung tangan Ana pakai sarung tangan Ana megang ini Kemaluannya misalkan Kemaluan siapa aja Pokoknya disebut kemaluan ya Hatta binatang Tetap batal Pakai sarung tangan nih Batal apa enggak Kenapa Kenapa Ya Karena Tidak bukan Kul Karena Pakai sarung Pakai sarung tangan Paham enggak Kalau misalkan Ana pakai sarung tangan Tapi Ana nyentuhnya begini Misalkan si Asep Asep Barangnya lagi begini Asep Si Ujang tadi Nyentuhnya pakai Kayak gini Batal apa enggak Hah Ini Ini asep Asep lagi begini Asep lagi berdiri Barangnya Otongnya lagi berdiri Ditepak sama Ujang Tepaknya bukan Pakai gini ya Tapi lagi begini Batal apa enggak Batal Aduh 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 Tidak konsen semua Aduh Ya Allah Ya Allah Cerdasin anak Al-Muhsinin Ya Allah Eh Ini yang punya Barang asep Yang nepak Ujang Batal apa enggak Hah Batal apa enggak Ada belum selesai Asepnya lagi pipis Nih Asepnya lagi Pipis Denger ini Teka teki nih Asep lagi pipis Bukan asep ini loh Bukan asep Atau asepnya keluar Asepnya lagi pipis Sama Ujang Ditepak Batal enggak Siapa yang batal Yang batal siapa Asep Yang batal Yang batal Yang A Yang asep Kenapa asep batal Hah Asep batalnya Karena pi Pipis Ujang Batal enggak Dilihat dulu Nepaknya pakai apa Pakai ini Atau pakai ini Kalau pakai ini Maka tidak Tidak Tapi kalau nepaknya pakai Kayak gini Batal Gak acuali pakai Sarung Paham ya Paham gak Ada pertanyaan lagi Sebelum kita pindah ke Bab anakku investasi Pertanyaan lagi Ujang 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 ketika Dia buang hajat Dia megangnya begini loh Dia megangnya begini Dia megangnya begini Bukan begini Tapi dengan Tapi dengan begini Pertanyaannya Batalkah Si Ujang Udunya Yang bilang enggak Batal siapa Yang bilang enggak Batal siapa Sediem Diem Anda nanya Yang enggak Batal siapa Ada yang bilang enggak Batal Batal enggak Alasannya batal Kenapa Hah Jadi batalnya Buang haj Masuk nomor berapa Pembatalannya Nomor satu Faham ya Talib Yaudah itu Sampai sini ya Sebelum Anda tutup Ada pertanyaan Ada pertanyaan enggak Masalah Membatalkan Untuk ini Kalau enggak ada Ya udah Kita pindah Baca sedikit aja Terima kasih Nemzeit inhos Faham ya Terima kasih.